Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore dari channelnya Nakolas Ade Saat ini kita berada dalam kunjungan ke kota Surakarta Kunjungan ini dilakukan pada menjelang Pilkada Desember 2020 dimana Solo sedang ada pertarungan antara Mas Gibran dengan Bagio ya siapapun yang menang kita akan support mudah-mudahan bisa berkontribusi kepada kota Surakarta atau disebut juga kota Solo nah kita akan mempelajari mengenai sejarahnya kota Solo atau Surakarta adalah wilayah otonom yang ada di daerah Jawa Tengah tepatnya di Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk kurang lebih sekitar 516 ribu jiwa dan luasnya 44 km persegi dimana perbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Karanganya dan Boyolali di sebelah timur barat Kabupaten Sukaharjo dan di sebelah satan Kabupaten Sukaharjo memang kita ketahui bahwasannya kota ini kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang ya sehingga disini juga banyak perguruan tingginya banyak masyarakatnya dan mungkin yang terkenal adalah disini presiden kita Pak Jokowi berasal dari kota Solo sebelumnya juga beliau menjabat sebagai wali kota Solo nah disini terdapat Sungai Lengendaris yaitu Bengawan Solo disana juga banyak sekali tempat pasar-pasar seperti pasar gede terus ada kampung batik lawean dan banyak sekali memang batik-batik khas Solo nah Solo itu berasal dikatakan salah satu dari tiga dusun yang dipilih oleh Sunan Paku Buwona II atas saran dari Tumenggung Hang Gawangsa serta kemarin pasukan Belanda ketika akan mendirikan istana baru setelah perang suksesi Mataram terjadi di Kertas Surah pada masa sekarang Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintah sedangkan Salah atau Solo merujuk kepada penyebutan umum yang dilatarbelakangi oleh aspek kultural kata Surakarta itu surah itu artinya keberanian kata itu makmur harapannya Surakarta menjadi tempat dimana pengundinya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan nah sejarahnya juga kita ketahui bahwasannya eksistensi kota ini dimulai saat Sunan Paku Buwono II Raja Kesultanan Mataram memindahkan kedudukan Raja dari Kertas Surah ke Desa Salah desa yang tidak jauh di tepi Bengawan Solo karena istana Kertas Surah itu hancur akibat serbuan pemberontak Sunan Paku Buwono II memberi tanah dari lurah daerah Desa Salah yaitu Kesalah sebesar 100 ribu ringgit atau gulden Belanda untuk membangun istana Mataram yang baru dan istana Mataram baru tersebut dinamakan Keraton Surakarta Hadi Diningrad dan mulai ditempati tanggal 20 Februari tahun 1745 Perjanjian Giyanti yang ditangani oleh Sunan Paku Buwono III Belanda dan Pangeran Paku Buwono pada 3 Februari 1755 membagi wilayah Mataram menjadi dua Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yudhagarta Nah selanjutnya wilayah Kesultanan Surakarta semakin berkurang karena ada perjanjian salah tiga 17 Maret 1757 sehingga Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan status Kadipaten yang disebut dengan nama Kadipaten Mangkun Negaran sebagai penguasa Mangkun Negaran Raden Mas Said bergerak Adipati Mangkun Negaran I Ya Nah kemudian saat itu muncullah keresidenan namanya Surakarta Nah karena disitu ada Sundan Surakarta dan Adipati Manukergan menjadi simbol budaya masyarakatnya dan budaya Jawa sehingga tadi menjadi keresidenan Ya jadi memang disini daerahnya memang penuh sejarah juga kalau kita bisa ke Solo kita bisa menikmati banyak sekali penginapan-penginapan sekarang kotanya maju sekali tertata rapi kemudian kalau mau kita mau ke daerah-daerah dingin kita bisa ke daerah Tawan Mangu Nah kalau dari kota Solo itu ada Gapura itu batas kota Solo yang seperti kayak mahkota itu bisa teman-teman lihat nanti pada saat teman-teman turun dari bandara Adi Sumarmo terus menuju kota Solo ini memang banyak sekali tokoh-tokohnya tokoh-tokoh dari Surakarta ini pahlawannya juga banyak dan presiden terkenal sekarang Joko Widodo itu juga berasal dari Surakarta disini juga ada Pak Amirais dan Nuranto banyaklah tokoh-tokoh yang ada di kota Solo jadi memang kota-tokohnya kota tua yang memiliki sejarah budaya yang tinggi dan sekarang penduduknya juga ramah dan rapi itu yang enak dari kota Solo Nah penerbangan drone kita ini kita ambil dari hotel pertama hotel Swiss Bell Hotel kedua hotel Aston di Solo di pusat kota Solo demikian sementara dari kami Selamat menikmati tayangan ini Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Nang yang kau cuang nyar, sing bok pamer keneng aku Tutu wangi mawar, sing tak sawang, neng beripaku Nang yang kau elang li, merani wong koyo aku Neng ngopong senang aku, yen mengkawin laraku Pamer buku anjar, neng harapku Neng ngopong senang aku, yen mengkawin laraku Pamer buku anjar, neng harapku Pamer buku anjar, neng harapku Angin, angin sing rari duati Ngeleng ngake, seliramu sing tak tersenani Pengen nangis, ngetok ke lu neng bibi Suwera warung, senajan mo ngono ngimpi Ngalem mo, ngalem neng dadaku Tambah nono rosokan neng hatiku Ngalem mo, ngalem mo, neng haapku Ngalem mo, neng haapku Ben radem kesiran, hutan neng telur Penyulang nge, seng ngonon duur kayangan Waktu gede, kalingan mendunge hutan Telesan neng hati neng wong, seng kas marahan Setia janji, seprenetan sekelingan Ademai, gunung mrapi borbol Meluk rumu, suaramu ngomong keokong Ademai, gunung mrapi borbol Setia janji, gunung mrapi borbol Seneng wong, gran wong, no sari Iokyo karton Muzika Jangan jine, lungan merah nganti Jangan jine, lungan merah nganti Jangan jine, lungan merah nganti selamat menikmati 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 sabab selamat menikmati 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 selamat menikmati